Pada tanggal 6 Desember 2012, kami menguncarai Warung SS, di mana Warung SS diwaktifkan oleh Bapak Doni Kishtiawan. Berikut adalah problemnya. Ya, nama saya, Rp. Kishtiawan. Saya disini berjabat sebagai Gepala Sundariah RTB dan MPB. RTB itu proyek lima, penegakan aturan, dan pengembangan organisasi. Dan di subidaknya, yang masih sayang, itu adalah ETP. ETP itu event, training, dan pengembangan SDM. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen itu sendiri. Menurut Hickson, manajemen adalah proses pengorganisasian yang meliputi perencanaan strategis, penentuan tujuan, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya manusianya, yang keempat adalah pengevaluasian hasil. Menurut Hicks dan Gallup, manajemen itu memiliki empat fungsi. Fungsi yang pertama adalah planning. Planning adalah penentuan tujuan dan cara agar tujuan tersebut dapat tertuju. Yang kedua adalah organizing, yaitu pembuatan lancangan kerja. Yang ketiga adalah leading, yaitu pengkoordinasian tugas dan pemberian motivasi. Yang keempat adalah controlling, yaitu mengevaluasi seluruh kerja, di mana tolong kumpulnya adalah sudah sesuaikah itu dengan tujuan awal. Pengorganisasian dalam suatu perusahaan dilakukan karena begitu banyak tugas yang harus diselesaikan. Nah, setiap orang harus bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Namun, akan lebih efektif lagi jika setiap orang bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi, pengorganisasian merupakan suatu sistem untuk memperjelas job desk. Ini tugas siapa? Ini tugas siapa? Dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi antar bidang dalam organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, dalam pengorganisasian terdapat empat aspek. Aspek yang pertama adalah departemensi, yaitu membentuk tujuan yang jelas. Yang kedua adalah delegasi, yaitu membentuk struktur organisasi. Yang ketiga adalah staff dan personaliai untuk mengelola sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah faktor pembeda. Apa yang menjadi ciri khas dari suatu perusahaan tersebut? Oke, sekarang kita masuk ke aspek yang pertama, yaitu departemensi. Membentuk tujuan yang jelas. Apa yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan tertentu? Salah satu contohnya adalah warung SS. Warung SS memiliki tujuan menjadi industri rumah makan yang menyajikan makanan dengan kualitas bahan baku primah, harga terjangkau, dan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, sistem pengorganisasian warung SS harus sesuai dengan tujuan dari warung tersebut. Misalnya dengan membentuk sistem pengendalian mutu dan juga pelatihan pelayanan. Seperti moto warung SS, tidak apa-apa antri lama yang penting enak. Aspek yang kedua adalah delegasi, yaitu membentuk struktur organisasi. Yang dibagi menjadi tiga oleh repangan, yaitu diri, staff, dan fungsional. Struktur yang pertama adalah struktur lini. Berikut pengertiannya. Struktur ini adalah struktur organisasi yang paling dasar dan memiliki channel content yang pendek, karena bawahan langsung bertanggung jawab kepada atasan dan disebut members' relationship. Struktur yang kedua adalah struktur staff, berikut pengertiannya. Pada struktur ini, terdapat orang-orang yang membantu pimpinan dalam mengerjakan tugas-tugas khusus. Struktur yang ketiga adalah struktur fungsional. Berikut pengertiannya. Pada struktur ini, jabatan dibagi berasal dari spesialisasi, sehingga bawahan bertanggung jawab pada beberapa pimpinan. Nah, struktur SS merupakan gabungan dari ketiga-tiga nilai, yaitu terdapat unsur lini, yaitu channel content yang jelas, terdapat unsur staff, yaitu memiliki staff di pasuk-pasuk universitas, dan memiliki unsur fungsional, yaitu dibagi berdasarkan spesialisasi. Ya, jadi aspek yang ketiga adalah aspek pengembangan SDM. Mengapa pengembangan SDM masuk dalam aspek dari pengorganisasian? Karena suatu sistem organisasi yang telah dibuat, akan dapat berjalan dengan baik jika orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut memiliki kualitas yang baik pula. Sehingga ada tiga faktor yang perlu diperhatikan untuk dikembangkan dalam aspek ini. Ya, jadi faktor yang pertama adalah pembagian divisi. Pembagian divisi ini dimaksudkan agar setiap SDM yang ada, dapat bekerja dengan sesuai bidangnya masing-masing secara spesifik. Sehingga mereka dapat bekerja lebih efisien, efektif, dan terfokuskan. Misalnya pada warung SS. Warung SS itu memiliki struktur yang gendut, sehingga dia pembagian divisinya sangat banyak. Sehingga staff-staff yang ada di SS dapat bekerja dengan spesifik sesuai bidangnya masing-masing. Ya, faktor yang kedua adalah garis komando yang kuat. Hal ini dimaksudkan agar setiap staff patut terhadap pimpinannya, sehingga tujuan staff dan tumit itu sama dan tidak ada staff yang melenceng. Hal ini dapat dibangun dengan membangun garis komando yang kuat dan membuat kebijakan yang baik. Misalnya saja di SS ada kebijakan yaitu di mana perintah pimpinan adalah mutlak. Dan yang terakhir adalah faktor yang ketiga, yaitu pembangunan SDM melalui training dan juga motivasi untuk meningkatkan kinerja SDM yang lebih baik dan kualitas SDM yang lebih baik. Aspek yang keempat adalah aspek pembeda. Aspek pembeda merupakan salah satu unsur yang ada dalam suatu perusahaan. Contohnya di warung SS. Pembeda warung SS dengan yang lainnya adalah mereka memperkerjakan staff dan manager yang berusia di bawah 30 tahun. Dengan usia di bawah 30 tahun, tentu saja staff dan manager-nya dapat bekerja dengan maksimal karena memiliki energi yang masih banyak dan inovasi yang luas. Menurut Pak Doni, tidak ada fungsi manajemen yang paling penting. Melainkan semuanya itu penting. Tetapi ada satu hal yang paling penting yaitu keselarasan fungsi manajemen yang satu dengan fungsi manajemen yang lainnya. Karena setiap fungsi itu mempunyai tujuan yang sama. Jadi karena mempunyai tujuan yang sama, tentu saja mereka dapat saling mendukung satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Seperti itu semuanya yang sama, porsinya yang sama. Jadi tidak ada yang kita istimewa, ini nomor satu, ini nomor dua, itu tidak. Itu semua sama. Jadi nanti kalau kita menciptakan produk, menciptakan sebuah program, satu itu direncanakan, sampai evolusi itu harus dikawal dengan benar. Kontrolnya kegemaran 50, dikawal dengan benar. Jadi porsinya itu sama terus. Seperti itu. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di video ini. Sebelumnya, saya akan memanggil teman-teman saya. Terima kasih. Sudah. Nonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Bye-bye.